Biografi Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz, bergelar Umar II, lahir pada tahun 63 Hijriah 682 Februari 720 Masehi, umur 37-38 tahun, adalah halifah Bani Umayyah yang berkuasa dari tahun 717, umur 34-35 tahun, sampai 720. Selama 2-3 tahun, tidak seperti halifah Bani Umayyah sebelumnya, ia bukan merupakan keturunan dari halifah sebelumnya, tetapi ditunjuk langsung, di mana ia merupakan sepupu dari halifah sebelumnya, Sulaiman. Keluarga Ayahnya adalah Abdul Aziz bin Marwan, gubernur Mesir dan adik dari halifah Abdul Malik. Ibunya adalah Umu Asim binti Asim. Umar adalah cicip dari hulafawur Rashidin II Umar bin Khattab, di mana umat muslim menghormatinya sebagai salah seorang sahabat nabi yang paling dekat. Selesilah, Umar dilahirkan sekitar tahun 682. Beberapa tradisi menyatakan ia dilahirkan di Madinah, sedangkan lainnya mengklaim ia lahir di Mesir. Umar dibesarkan di Madinah, di bawah bimbingan Ibnu Umar, salah seorang perliwayat hadis terbanyak. Kisah Umar bin Khattab berkaitan dengan kelahiran Umar II. Menurut tradisi muslim sunni, selesilah keturunan Umar dengan Umar bin Khattab terkait dengan sebuah peristiwa terkenal yang terjadi pada masa kekuasaan Umar bin Khattab. Khalifah Umar sangat terkenal dengan kegiatannya beronda pada malam hari di sekitar daerah kekuasaannya. Pada suatu malam ia mendengar dialog seorang anak perempuan dan ibunya, seorang penjual susu yang miski. Kata ibu wahai anakku, segeralah kita tambah air dalam susu ini supaya terlihat banyak sebelum terbit matahari. Anaknya menjawab kita tidak boleh berbuat seperti itu ibu. Amirul Mukminin melarang kita berbuat begini si ibu masih mendesak. Tidak mengapa, Amirul Mukminin tidak akan tahu. Balas si anak jika Amirul Mukminin tidak tahu. Tapi Tuhan Amirul Mukminin tahu. Umar yang mendengar kemudian menangis. Betapa mulianya hati anak gadis itu. Ketika pulang ke rumah, Umar bin Khattab menyuruh anak lelakinya, Asim menikahi gadis itu. Kata Umar, semoga lahir dari keturunan gadis ini bakal pemimpin Islam yang hebat kelak yang akan memimpin orang-orang Arab dan Ajam. Asim yang taat tanpa banyak tanya segera menikahi gadis miskin tersebut. Pernikahan ini melahirkan anak perempuan bernama Layla yang lebih dikenal dengan sebutan Umu Asim. Ketika dewasa Umu Asim menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan yang melahirkan Umar bin Abdul Aziz, ke kehidupan awal 682-715 Masehi. Umar dibesarkan di Madinah, di bawah bimbingan Ibnu Umar, salah seorang periwayat hadis terbanyak. Ia tinggal di sana sampai kematiannya ayahnya, di mana kemudian ia dipanggil ke Damascus oleh Abdul Malik dan menikah dengan anak perempuannya Fatimah. Ayah mertuanya kemudian segera meninggal dan ia diangkat pada tahun 706 sebagai gubernur Madinah oleh Khalifah Al-Walid I. Era Al-Walid I, 715-715 M tidak seperti sebagian besar penguasa pada saat itu, Umar mementuk sebuah dewan yang kemudian bersama-sama dengannya menjalankan pemerintahan provinsi. Masa di Madinah itu menjadi masa yang jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, di mana keluhan-keluhan resmi ke Damascus berkurang dan dapat diselesaikan di Madinah. Sebagai tambahan banyak orang yang berimigrasi ke Madinah dari Irak, mencari perlindungan dari gubernur mereka yang kejam, Al-Hajj bin Yusuf. Hal tersebut menyebabkan kemarahan Al-Hajj, dan ia menekan Al-Walid I untuk memberhentikan Umar. Al-Walid I tunduk kepada tekanan Al-Hajj dan memberhentikan Umar dari jabatannya. Tetapi sejak itu, Umar sudah memiliki reputasi yang tinggi di kehalifahan Islam pada masa itu. Pada era Al-Walid I ini juga tercatat tentang keputusan halifah yang kontroversial untuk memperluasarya di sekitar Masjid Nabawi sehingga rumah Rasulullah ikut direnovasi. Umar membacakan keputusan ini di depan penduduk Madinah termasuk ulama mereka, Said bin Al-Musayyib, se-era Sulaiman 715-717 Masehi. Umar tetap tinggal di Madinah selama masa sisa pemerintahan Al-Walid I dan kemudian dilanjutkan oleh saudara Al-Walid. Sulaiman Sulaiman, yang juga merupakan sepupu Umar selalu mengagumi Umar, dan menolak untuk menunjuk saudara kandung dan anaknya sendiri pada saat pemilihan halifah dan menunjuk Umar. Kedekatan Umar dengan Sulaiman Sulaiman bin Abdul Malik merupakan sepupu langsung dengan Umar. Mereka berdua sangat terat dan selalu bersama. Pada masa pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik, dunia dinaungi pemerintahan Islam. Kekuasaan Bani Umayyah sangat kukuh dan stabil. Suatu hari, Sulaiman mengajak Umar ke markas pasukan Bani Umayyah. Sulaiman bertanya kepada Umar, apakah yang kau lihat wahai Umar bin Abdul Aziz, dengan niat agar dapat membakar semangat Umar ketika melihat kekuatan pasukan yang telah dilatih. Namun jawab Umar, aku sedang lihat dunia itu sedang makan antara satu dengan yang lain, dan engkau adalah orang yang paling bertanggung jawab dan akan ditanyakan oleh Allah mengenainya. Khalifah Sulaiman berkata lagi engkau tidak kagumkah dengan kehebatan pemerintahan kita ini balas Umar lagi, bahkan yang paling hebat dan mengagumkan adalah orang yang mengenali Allah kemudian mendurhakainya. Mengenali setan kemudian mengikutinya, mengenali dunia kemudian condong kepada dunia. Jika Khalifah Sulaiman adalah pemimpin biasa, sudah barang tentu akan marah dengan kata-kata Umar bin Abdul Aziz, namun ia menerima dengan hati terbuka bahkan kagum dengan kata-kata itu. Menjadi Khalifah Umar menjadi Khalifah menggantikan Sulaiman yang wafat pada tahun 716. Ia dibayat sebagai Khalifah pada hari Jumat setelah Salat Jumat. Hari itu juga setelah Ashar, rakyat dapat langsung merasakan perubahan kebijakan Khalifah baru ini. Khalifah Umar masih satu nasab dengan Khalifah kedua, Umar bin Hattab dari Garis Ibu. Zaman pemerintahannya berhasil memulihkan keadaan negaranya dan mengkondisikan negaranya seperti saat empat Khalifah pertama, Khulafawr Rashidin, memerintah. Kebijakannya dan kesederhanaan hidupnya pun tak kalah dengan empat Khalifah pertama itu. Gajinya selama menjadi Khalifah hanya dua dirham per hari, tiga, atau enam puluh dirham per bulan. Karena itu banyak ahli sejarah menjuluki ia dengan Khulafawr Rashidin kelima. Khalifah Umar ini hanya memerintah selama tiga tahun kurang sedikit. Menurut riwayat, ia meninggal karena dibunuh, diracun oleh pembantunya. Sebelum menjabat, menjelang wafatnya Sulaiman, penasihat kerajaan bernama Raja bin Haywah menasihatinya, Wahai Amirul Mukminin, antara perkara yang menyebabkan engkau dijaga di dalam kubur dan menerima syafaat dari Allah di akhirat. Kelak adalah apabila engkau tinggalkan untuk orang Islam Khalifah yang adil, maka siapakah pilihanmu? Jawab Khalifah Sulaiman, aku melihat Umar Ibn Abdul Aziz. Surat wasiat diarahkan supaya ditulis nama Umar bin Abdul Aziz sebagai penerus kehalifahan, tetapi dirahasiakan darai kalangan menteri dan keluarga. Sebelum wafatnya Sulaiman, ia memerintahkan agar para menteri dan para gubernur berbayah dengan nama bakal Khalifah yang tercantum dalam surat wasiat tersebut. Naiknya Umar sebagai Amirul Mukminin, seluruh umat Islam berkumpul di dalam masjid dalam keadaan bertanya-tanya, siapa Khalifah mereka yang baru? Raja Ibn Haywah mengumumkan, bangunlah wahai Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya nama engkau lah yang tertulis dalam surat ini. Umar bin Abdul Aziz bangkit seraya berkata, Wahai manusia, sesungguhnya jabatan ini diberikan kepadaku tanpa bermusyawarah dahulu denganku dan tanpa pernah aku memintanya. Sesungguhnya aku mencabut bayah yang ada di leher kamu dan pilihlah siapa yang kalian kehendaki. Umat tetap menghendaki Umar sebagai Khalifah dan Umar menerima dengan hati yang berat, hati yang takut kepada Allah dan tangisan. Segala keistimewaan sebagai Khalifah ditolak dan Umar pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, Umar berpikir tentang tugas baru untuk memerintah seluruh daerah Islam yang luas dalam kelelahan setelah mengurus jenazah Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Ia berniat untuk tidur. Pada saat itulah anaknya yang berusia 15 tahun, Abdul Malik masuk melihat ayahnya dan berkata, Apakah yang sedang engkau lakukan wahai Amirul Mukminin? Umar menjawab, Wahai anakku, ayahmu letih mengurusi jenazah bapak saudaramu dan ayahmu tidak pernah merasakan keletihan seperti ini. Jadi apa engkau akan buat wahai ayah? Tanya anaknya ingin tahu. Umar membalas, ayah akan tidur sebentar hingga masuk waktu zuhur, kemudian ayah akan keluar untuk salat bersama rakyat. Apapula kata anaknya apabila mengetahui ayahnya Amirul Mukminin yang baru ayah, siapapula yang menjamin ayah masih hidup sehingga waktu zuhur nanti sedangkan sekarang adalah tanggung jawab Amirul Mukminin mengembalikan hak. Hak orang yang dizalimi Umar Ibn Abdul Aziz terus terbangun dan membatalkan niat untuk tidur. Ia memanggil anaknya mendekatinya, mengucup kedua belah mata anaknya sambil berkata segala puji bagi Allah yang mengeluarkan dari keturunanku, orang yang menolong aku di atas agamaku. Pemerintahan Umar Ibn Abdul Aziz, hari kedua dilantik menjadi halifah, ia menyampaikan hutbah umum. Di ujung hutbahnya, ia berkata wahai manusia, tiada nabi selepas Muhammad Soh dan tiada kitab selepas Al-Quran, aku bukan penentu hukum malah aku pelaksana hukum Allah, aku bukan ahli bidah malah aku seorang yang mengikut sunnah, Aku bukan orang yang paling baik di kalangan kamu sedangkan aku cuma orang yang paling berat tanggungannya di kalangan kamu. Aku mengucapkan ucapan ini sedangkan aku tahu aku adalah orang yang paling banyak dosa di sisi Allah. Ia kemudian duduk dan menangis selangkah besarnya ujian Allah kepada ku sambung Umar Ibn Abdul Aziz. Ia pulang ke rumah dan menangis sehingga ditegur istri apa yang Amirul Mukminin tangiskan. Ia menjawab, wahai istriku, aku telah diuji oleh Allah dengan jawatan ini dan aku sedang teringat kepada orang-orang yang miskin, ibu-ibu yang janda, anaknya ramai, rezekinya sedikit. Aku teringat orang-orang dalam tawanan, para fukara kaum muslimin, aku tahu mereka semua ini akan mendaku aku di akhirah. Surat dari Raja Sriwijaya Tercatat Raja Sriwijaya pernah dua kali mengirimkan surat kepada Khalifah Bani Umayyah. Yang pertama dikirim kepada Muawiyahi, dan yang kedua kepada Umar bin Abdul Aziz. Surat kedua didokumentasikan oleh ABD Rabih, 860-940, dalam karyanya Al-Iqdul Farid. Potongan surat tersebut berbunyi. Dari Raja di Raja, yang adalah keturunan seribu Raja, kepada Raja Arab yang tidak menyekutukan Tuhan-Tuhan yang lain dengan Tuhan, saya telah mengirimkan kepada Anda hadiah, yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak berbegitu banyak, tetapi sekadar tanda persahabatan, dan saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya, dan menjelaskan kepada saya hukum-hukumnya. Hari-hari terakhir Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz wafat disebabkan oleh sakit akibat diracun oleh pembantunya. Umat Islam datang berziarah melihat kedaifan hidup Khalifah sehingga ditegur oleh menteri kepada istrinya, gantilah baju Khalifah itu, dibalas istrinya, itu saja pakaian yang Khalifah miliki. Apabila ia ditanya wahai Amirul Mekminin, tidakkah engkau mau mewasiatkan sesuatu kepada anak-anakmu? Umar Abdul Aziz menjawab, apa yang ingin kuwasiatkan, aku tidak memiliki apa-apa, mengapa engkau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan tidak memiliki? Jika anak-anakku orang soleh, Allah lah yang menguruskan orang-orang soleh. Jika mereka orang-orang yang tidak soleh, aku tidak mau meninggalkan hartaku di tangan orang yang mendurha kaya Allah lalu menggunakan hartaku untuk mendurha kaya Allah. Pada waktu lain, Umar bin Abdul Aziz memanggil semua anaknya dan berkata, Wahai anak-anakku, sesungguhnya ayahmu telah diberi dua pilihan. Pertama, menjadikan kamu semua kaya dan ayah masuk ke dalam neraka. Kedua, kamu miskin seperti sekarang dan ayah masuk ke dalam surga, karena tidak menggunakan uang rakyat. Sesungguhnya wahai anak-anakku, aku telah memilih surga. Ia tidak berkata, aku telah memilih kamu susah. Anak-anaknya ditinggalkan tidak berharta dibandingkan anak-anak gubernur lain yang kaya. Setelah kejatuhan Bani Umayyah dan masa-masa setelahnya, keturunan Umar bin Abdul Aziz adalah golongan yang kaya berkat doa dan tawakal Umar bin Abdul Aziz.